Halo teman-teman, kabar baik selalu kita nantikan. Dan pada bulan ini, ada banyak sekali saham-saham bank yang melakukan pembagian dividen. Ini tentu saja menjadi kabar yang baik kepada kita pembagian saham daripada perusahaan tersebut. Saya sudah membahas banyak sekali perusahaan yang sudah membagikan dividen. Sebut saja ada BRI, BMRI juga udah, dan juga ada lagi BBTN yang juga sudah membagikan dividen. Dan kali ini, ada satu lagi saudaranya yang membagikan dividen. Ya ini siapakah dia? Dia adalah bank sentral pertama di Indonesia. Sekaligus juga menjadi bank umum pertama di Indonesia juga. Tentu saja melalui pencapaian tersebut, ini membuat perusahaan yang satu ini memiliki banyak sekali pencapaian yang patut dibanggakan. Ini adalah Bank Negara Indonesia TBK dengan kode emiten BBNI. Teman-teman, saham yang satu ini akan segera membagikan dividen. Meskipun tidak terlalu jumbo dibandingkan dengan saudaranya BRI, tapi bisa dibilang dividen yang dibagikan kali ini juga lumayan sih daripada tidak ada. Karena ini ada mencapai angka 1 triliun rupiah. Tepatnya di titik 2,72 triliun rupiah. Kalau kita hitung, dari pembagian dividen ini sebesar 146 rupiah per lembar saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa dividennya kali ini lumayan kecil sih. Kalau kita hitung itu, itu cuma sekitar 1% lebih, teman-teman. Bagi teman-teman, bagaimana? Apakah cukup besar? Sehingga menarik bagi teman-teman untuk mengikuti aksi korporasi dividen yang satu ini? Sedangkan teman-teman dapat mempertimbangkan melalui pembahasan video ini. Kalau saya sendiri, saya selalu bilang bahwa dividen yang benar-benar nendang bagi saya itu di atas 10%. Dan biasanya perusahaan yang dapat menuhi keinginan saya itu adalah perusahaan batu bara. Sedangkan saham-saham yang lainnya cenderung itu di angka 5%. Sehingga belum terlalu menarik bagi saya. Termasuk BNI ini. Tapi tetap kita bahas saja, karena bahan yang satu ini cukup menarik. Mereka memiliki sejarah yang sangat panjang, teman-teman. Kalau kita baca di sini, merupakan BUMN yang pertama melakukan listing di bursa efek. Tepatnya pada tahun 1996. Jadi merupakan perusahaan BUMN pertama yang melakukan listing. Ini sekaligus menambah list-list pencapaian yang telah dicapai oleh BNI. PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Setelanjutnya disebut dengan BNI atau Bank. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank Sentral. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita tentang apa pencapaian aja yang dicapai oleh BNI. Ya, ini sebagai Bank Sentral. Dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah. Di sini kita lihat. Dan apakah mereka tetap menjadi Bank Sentral? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Karena pada tahun 1949, posisi Bank Sentral itu diganti. Diganti oleh siapa? Diganti oleh Bank Indonesia yang kita kenal. Sehingga akhirnya BNI ini menjadi bank umum pada biasanya. Sehingga posisi Bank Sentralnya itu dipindahkan kepada Bank Indonesia. Dan juga kalau teman-teman cari informasinya bahwa Bank Indonesia ini dulunya adalah bank yang didirikan oleh Belanda. Tepatnya dengan namanya, kalau kita lihat di sini, di dalam berita, salah satu beritanya. Bahwa bank tersebut adalah Dejavatsche Bank. Yang merupakan bank bentukan Belanda pada tahun 1828. Yang menjadi cikal bakat dari Bank Indonesia saat ini. Dan begitulah singkat sejarah dari para BNI. Kalau kita lihat-lihat bahwa bisnis bank ini memang cukup menggiurkan. Apalagi kalau Anda bank buku 4. Sudah banyak sekali bisnis yang dapat Anda jalankan sampai ke devisa. Atau mata uang asing. Memiliki pelanggan yang dari luar negeri, BNI ini juga mendapatkan ladang cuan yang cukup banyak. Kalau teman-teman pernah baca berita bahwa mereka memiliki cabang di Korea Selatan. Bahkan sampai dari Tokyo sampai ke Inggris ada cabang daripada BNI ini. Bagi teman-teman yang tinggal di luar negeri, mungkin ada dapat pengalaman menggunakan layanan daripada BNI di luar negeri. Dan itu cukup menyenangkan. Karena kita dapat melakukan transaksi ketika kita punya rekening mandiri. Maksudnya rekening bank negara Indonesia BNI. Kita dapat melakukan transaksi itu di luar negeri. Dan tersesat saja itu biayanya lebih rendah daripada kalau tidak ada. Dan itulah prospek yang dimiliki oleh BNI ini yang cukup cerah. Tidak perlu kita bahas panjang-panjang karena kita semuanya membutuhkan bank. Jadi pasti aman teman-teman. Termasuk BNI ini yang masih bisa membagikan dividen. Meskipun kecil, tapi ya lumayan ada. Karena mereka terkenal tiap tahun selalu membagikan dividen. Termasuk seperti BRI, BCA, dan bank mandiri. Sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada BNI. Kita lihat di sini bahwa polsi masyarakat itu hampir 40%. Tepatnya di 39%. Dengan polsi tersebut masih aman dan masih cukup pacar. Lalu pemegang saham terbesarnya adalah negara Republik Indonesia. Kita coba cari tentang berita yang meningkat antara negara Republik Indonesia. Kalau kita baca di sini sih tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah yang cukup berarti. Jadi aman-aman saja teman-teman. Lalu next kita akan melihat fundamental daripada BNI ini. Kita dapat lihat di sini bahwa mereka selalu membukukan labah. Meskipun tahun 2020 sempat minus. Tapi akhirnya tahun 2021 mereka membalikkan labah mereka. Nice. Dengan fundamental sebagai berikut. Operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Itu berarti BNI ini masih dapat profit dari operating. Tapi ada tambahan lagi nih. Dari pendapatan mungkin dari investasi saham mereka. Ada saham yang mereka investasi harganya naik. Tapi belum mereka realisasikan. Belum mereka jual sehingga masih bisa dibilang floating profit. Tidak tahu ya saham apa yang mereka pegang. Tapi biasanya kalau perusahaan bank itu memberi pasar. Memberi aset yang cukup besar untuk membeli saham-saham tersebut. Lalu pairnya hampir 10 kali. Tepatnya di 13,95 kali. Cukup mahal bagi saya dengan PPV-nya 1,23 kali. Menarik. Ini PPV-nya cukup cantik ya. Mirip dengan tukang gigi pasu saya. Saya 1,23. Lalu dengan operating profit margin 12%. Net profit margin 17%. Cukup bagus. Dengan quick ratio-nya 102%. Bisa dibilang BNI ini memiliki keuangan yang sehat. Lalu kita lihat turnover-nya. Hari ini merah sedikit ya. Dengan turnover 83 miliar rupiah. Ya, beginilah tentang pembahasan dari para BNI. Kalau kita lihat memang menarik. Tapi sayang, valuasinya masih belum cukup murah bagi saya. Jadi saya akan skip dulu. Lalu kalau ditanya tentang dividennya, saya belum tertarik. Demikiannya tentang pembahasan BNI. Bank sentra pertama di Indonesia. Yang merupakan bank nomor 4 di Indonesia dari total aset. Yang akan segera membagikan dividen. Dengan dividennya sebesar 1% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.